DPRD Bulukumba melaksanakan rapat paripurna dengan agenda penyerahan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2022 pada Jumat 26 November 2021. Rapat paripurna ini dipimpin masing-masing Ketua DPRD Bulukumba Haji Rijal Esos dan didampingi unsur pimpinan Haji Keturangi Esos. Hadir dalam rapat paripurna ini Bupati Bulukumba Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati Bulukumba Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf dan Wakil Bupati Bulukumba Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf. Bupati Bulukumba Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf dalam pengantarnya berharap rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah selama tahap pemerintahan dan pembangunan di Kabupati Bulukumba, kontes perencanaan pembangunannya tertuang dalam perda nomor 4 tahun 2021 tentang RPJ di tahun 2022. Rapat paripurna yang berlangsung kali ini akan melanjutkan pembacaan pandangan memfraksi atas rancangan peraturan daerah atau APBD Perubahan Tahun 2021 pada Sabtu 27 November 2021. Karena itu menjadi salah satu dasar untuk paripurna selanjutnya, yaitu besok pagi ketika misalnya Pransi melakukan pandangan umumnya dalam rapat paripurna. Kedepannya mohon, narasi terkait dengan penjelasan Bupati, lebih-lebih-lebih terintil lagi menyedorkan kepada Bupati hal-hal yang menjadi intinya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupati Bulukumba kembali melanjutkan dan melaksanakan rapat paripurna melanjutan dengan agenda pendapat fraksi atas rancangan anggaran pendapatan belanja daerah atau RAPBD tahun anggaran 2022 pada Sabtu 27 November 2021. Rapat pari purna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPR Deguluk Kumba Haji Rija Esos didampingi unsur pimpinan Haji Siti Aminah Syam dan Haji Patudangi Esos. Agenda rapat lanjutan ini diperuntukkan untuk memberikan kesempatan masing-masing fraksi untuk memberikan pandangan umum yang dibahasakan oleh masing-masing perukiran fraksi yang ada di DPR Deguluk Kumba. Di antaranya, Ismail Yusuf dari fraksi P3, Detranda Haji Siti Aminah Amir Esos dari fraksi Golkar, Haji Nur Aida dari fraksi PAN, Detrandes Haji Sabir dari fraksi Demokrasi Indonesia, Ahmad Saiful SA dari fraksi Gremra, Andi Soleyu Diyasari SIP, NA dari fraksi PKB, Haji Sabiudin Esos MM dari fraksi Bintang Kabilan, Dari daerah dan rakyat tentang retribusi penyediaan dan atau penyudupan kakus diterima untuk dibahas pada tingkatan selanjutnya. Demikian pandangan umum kasi Partai Kebangkitan Bangsa yang disampaikan dalam rapat terbunuh hari ini. Wallahu'lumu'afi'i wa ala aqwa'u'l-Qurik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!